Moskow, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, Rusia akan mengembangkan rudal baru yang dilarang oleh fakta senjata nuklir jika Amerika Serikat, AS, menarik diri dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces, INF, dan membangun senjatanya sendiri. Pernyataan Putin ini seiring ultimatum yang ditetapkan oleh AS untuk menyatakan kemampuan rudalnya dalam 60 hari. Sumber informasi terpercaya home Eropa AS keluar dari Perjanjian Nuklir, Putin ancam buat rudal terlarang berlianto Kamis 6 Desember 2018 pukul 4 lewat 54 menit WIB AS keluar dari Perjanjian Nuklir, Putin ancam buat rudal terlarang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan mengembangkan rudal yang dilarang Perjanjian INF jika AS keluar dari Perjanjian tersebut. Foto istimewa Moskow, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, Rusia akan mengembangkan rudal baru yang dilarang oleh fakta senjata nuklir jika Amerika Serikat, AS, menarik diri dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces, INF, dan membangun senjatanya sendiri. Pernyataan Putin ini seiring ultimatum yang ditetapkan oleh AS untuk menyatakan kemampuan rudalnya dalam 60 hari. Bakal, AS ultimatum Rusia 60 hari tunduk pada Perjanjian Senjata Nuklir menurut Presiden Rusia itu AS sengaja melontarkan tuduhan Moskow telah melanggar Perjanjian yang diteken pada 1987 silam agar bisa keluar dari Perjanjian tersebut. Orang Barat menyalahkan Rusia sebagai sasaran yang mudah dan akrab. Ini tidak benar, kami menentang penghancuran Perjanjian. Tapi jika itu terjadi, kami akan bereaksi sesuai, ujarnya seperti dikutip dari E.U. Ronews, Kamis, 6 Desember 2018. Perjanjian INF ditandatangani oleh mantan Presiden AS Ronald Reagan dan rekannya dari Uni Soviet, Mikhail Gorbachev pada 1987. Perjanjian ini mengakhiri kebuntuan perang dingin dengan melarang rudal nuklir dan non-nuklir dengan jangkauan antara 505.500 km. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tidak berbicara tentang rencana nuklir AS, tetapi mengatakan, tidak ada alasan Amerika Serikat harus terus menyerahkan keuntungan militer krusial ini kepada kekuatan revisionis seperti China. Pemerintahan Trump sebelumnya mengatakan perjanjian itu menempatkan AS pada posisi yang kurang menguntungkan dengan negara-negara seperti China, yang dibebaskan dari perjanjian itu. NATO juga menuduh Rusia melanggar perjanjian itu. Aliansi telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal 9M729 yang melanggar perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik, kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan. Rusia sendiri bersikukuh membantah telah melanggar perjanjian itu. Terima kasih telah menonton!